Akhirnya si raksasanya Android launching HP flagshipnya nih. Jadi baru aja Samsung hajatan dengan merilis lini ponsel flagship Samsung Galaxy S24 series. Ada 3 model yang di launching, yaitu Samsung Galaxy S24 versi regular, terus Samsung Galaxy S24 Plus, dan Samsung Galaxy S24 Ultra. Tapi kok buat spesifikasinya malah keliatan berasa kayak downgrade ya? Nanti dah kita breakdown satu-satu. Jadi ketiga HP Samsung terbaru ini menjadi HP pertama Samsung yang dibekali teknologi Galaxy AI. Kalau buat pasar di Indonesia, kalian yang berminat bisa langsung PO aja ya. PO-nya itu berlangsung selama lebih dari 2 minggu loh. Dan berakhir di tanggal 6 bulan Februari 2024. Yaudah, sekarang kita bahas aja langsung spesifikasi dan harganya yang ditawarkan dari Samsung S24 series ini. Yang katanya sih cuma lebih jualan AI ya. Yaudah, kita bumper dulu deh. Yang pertama kita bahas langsung ke series tertingginya ya, yaitu Samsung S24 Ultra. Di sini langsung aja yang gue notice itu dari desainnya nih. Di Samsung S24 Ultra ini, kalian udah nggak melihat lagi layar yang berbentuk curve atau melengkung. Di Samsung S24 Ultra kali ini punya layar berbentuk flat atau datar. Kalau untuk bentukan HP-nya tetap pakai desain yang mengotak ya. Mirip bentukan desain Samsung Ultra sebelumnya sih. Nah, di sini yang gue bilang kayak terlihat downgrade, jadi layarnya itu yang sekarang udah flat. Apa karena Samsung udah males kali ya, pakai layar berjenis melengkung lagi? Karena HP 2 jutaan sekarang udah ada yang jenis layarnya melengkung. Makanya kayak udah males gitu sih Samsung. Kalau dilihat-lihat desain dari Samsung S24 Ultra ini lebih mirip HP-HP merek Sony nggak sih? Kalau layar flat begini? Tapi untuk material bahan dasarnya ini udah terbuat dari titanium ya. Ya, biarnya main kayak HP merek buah-buahan itu. Terus di bagian layarnya, Samsung S24 Ultra ini mengusung layar berpanel Dynamic LTPO AMOLED 2X berukuran 6,8 inch. Layarnya ini mendukung resolusi QHD+. Adaptive refresh rate-nya 1-120Hz. Tingkat kecerahan layar maksimal sampai 2600 nits. Terus ada fitur Vision Booster dan HDR10+. Terus untuk kameranya, Samsung S24 Ultra ini dibekali kamera utama beresolusi 200MP. Yang udah dilengkapi dengan OIS. Terus ada juga kamera ultrawide beresolusi 12MP. Lalu ada kamera telephoto 10MP dengan zoom optik 3x. Dan kamera telephoto beresolusi 50MP dengan zoom optik 5x yang udah dilengkapi dengan OIS. Ada juga nih kamera depan beresolusi 12MP. Terus buat performanya, Samsung S24 Ultra ini diotaki chipset dari Snapdragon 8 Gen 3 4 Galaxy. Dipadokan dengan RAM 12GB serta internal memory ada yang 256GB, 512GB dan yang paling tinggi itu di 1TB. HP ini juga udah menjalankan sistem operasi Android 14 yang dilapisi dengan user interface Samsung paling baru nih. Yaitu One UI 6.1. Samsung juga menjamin Samsung S24 Ultra ini mendapatkan pembaruan software atau upgrade software sebanyak 7 generasi. Dan pembaruan security update sampai 7 tahun. HP ini juga ditopang dengan baterai berkapasitas 5000mAh dengan dukungan fast charging di 45W dengan kabel dan 15W via wireless charging. Fitur lain yang dibawa ponsel teratas Samsung ini termasuk dukungan konektivitas 5G. Terus fingerprintnya yang udah tertanam di dalam layar. Ada juga stylus S-Pen bawaan, NFC, WiFi 7, Bluetooth 5.3 dan USB TFC. Terus gak ketinggalan nih, Samsung S24 Ultra juga udah bisa diajak berenang ya. Ya kayak emang udah wajib gitu, HP flagship Samsung udah pasti tahan air dan debu. Samsung S24 Ultra punya beberapa opsi warna, yaitu warna titanium black, titanium grey, titanium violet, dan titanium yellow. Di Indonesia sendiri, Samsung juga menyediakan varian warna spesial nih, untuk pemesanan secara online di samsung.com.id. Yaitu warna titanium blue, titanium orange, dan titanium green. Yang kedua ada Samsung S24 Plus nih. Kalau desainnya mah sama sekali gak ada perubahan ya, masih sama kayak desain dari Samsung S23 sebelumnya. Dan juga mirip-mirip kayak Samsung A-series. Layar di Samsung S2 Plus ini mengusung layar berpanel Dynamic LTPO AMOLED 2X, ukurannya di 6,6 inch. Resolusinya Quad HD+, adaptive refresh rate-nya 1-120Hz. Tingkat kecerahan layar maksimalnya sampai 2.600 nits. Terus ada juga fitur Vision Booster dan HDR10 Plus. Kalau dilihat dari spesifikasinya, untuk layarnya ini mirip ya, kayak layar di Samsung S24 Ultra. Paling perbedaannya cuma di ukurannya aja sih. Untuk fotografinya, HP ini dibekali kamera utama beresolusi 50MP. Terus ada juga kamera ultrawide beresolusi 12MP. Dan kamera telephoto beresolusi 10MP dengan 3x optical zoom. Ada juga kamera selfie beresolusi 12MP. Nah, untuk di pasar Indonesia ini, si Samsung S24 Plus ini ditenagai chipset buatan Samsung, yaitu Exynos 2400. Kalau di pasar global, ada juga tuh yang pakai Snapdragon 8G3. Tapi khusus pasar Indonesia, dia cuma pakai Exynos 2400 ya. Ya, semoga aja nggak terjadi hal yang nggak diinginkan ya. Tau lah, Exynos itu gimana. Chipsetnya ini dikombinasikan dengan RAM dan internal memory berkapasitas 12x256GB dan RAM 12GB internal memory 5x12GB. Samsung S24 Plus ini punya kapasitas baterai di 4900mAh, dengan dukungan fast charging 45W via kabel dan wireless charging di 15W. Fitur lain yang dibawa HP ini meliputi konektivitas 4G, fingerprint yang udah tertanam di dalam layar, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, serta proteksi tahan air dan debu dengan rating IP68. Nah, yang terakhir ada Samsung S24 versi regular nih. Untuk desain yang spesifikasinya itu, semua sama persis ya, kayak Samsung S24 Plus. Layarnya sama-sama pakai panel Dynamic LTPO AMOLED 2X, terus sama-sama punya Adaptive Refresh Rate 1-120Hz, tingkat kecerahan maksimalan sampai di 2600 nits, dan punya fitur Vision Booster dan HDR10 Plus. Perbedaannya paling cuma ukurannya aja yang lebih kecil nih. Di Samsung S24 regular ini, ukurannya itu di 6,2 inch. Terus resolusinya dia cuma di Full HD Plus aja ya. Kalau untuk urusan kameranya juga sama persis kayak Samsung S24 Plus, yaitu sama-sama dibekali kamera utama, resolusinya di 50MP, kamera ultraweta di 12MP, dan kamera telephoto di 10MP dengan 3x optical zoom. Sama satu lagi ada kamera selfie, resolusinya di 12MP. Nah, kalau untuk urusan baterai, berbeda ya. Di Samsung S24 regular ini ditopang baterai berkapasitas 4000 mAh, dengan fitur pengisian daya cepat di 25W dengan kabel dan 15W via wireless charging. Samsung juga mengklaim dia menjamin Samsung S24 regular, dan Samsung S24 Plus ini mendapatkan pembaruan sistem operasi atau upgrade OS terbaru sebanyak 7 generasi. Terus hape ini juga menjalankan Android 14 dilapisi dengan user interface One UI 6.1. Samsung S24 dan Samsung S24 Plus hadir dalam 4 varian warna yang sama, yaitu ada warna Onyx Blacks, Marble Grey, Cobalt Violet, dan Amber Yellow. Terus khusus untuk dipasen Indonesia, Samsung S24 dan Samsung S24 Plus juga bakal ditawarkan dalam 3 pilihan warna yang eksklusif nih, yaitu ada warna Saphir Blue, Jet Green, dan Sandstone Orange untuk pemesanan secara online di samsung.com.id. Terus seperti yang gue bilang di awal video kalau Samsung S24 series kali ini agak terlihat downgrade dan lebih mengedepankan soal AI atau kecerdasan buatan yang mereka namain itu Galaxy AI. Fitur Galaxy AI seenggaknya ada 7 fitur AI baru nih yang dihadirkan Samsung Galaxy S24 series ini. Tapi disini gue cuma mau jelasin 2 aja ya yang menurut gue paling menarik nih. Yang pertama itu ada fitur Live Translate nih. Fitur ini berfungsi sebagai penerjemah suara dan teks dua arah yang berfungsi secara langsung atau real time pada panggilan telepon konvensional. Fitur ini juga berguna ketika kalian sedang teleponan dengan teman dari negara lain nih. Jadi kita berasa punya asisten penerjemah pribadi, tapi untuk bahasa translate-nya masih terbatas ya, cuma beberapa bahasa aja. Di antaranya ada bahasa Korea, Inggris, Jerman, Hindi, Itali, Jepang, dan juga China. Untuk Indonesia belum ada ya. Mungkin next update bakal kebagian. Terus fitur yang kedua ada fitur Circle to Search nih. Teknologi AI ini menawarkan cara menjelajah baru di hape nih. Dengan fitur ini kalian bisa mencari nama gedung atau landmark hingga baju dari artis terkenal dari sebuah gambar secara instan. Samsung ini berkolaborasi dengan Google untuk fitur ini. Kalian cuma perlu menekan tombol home selama beberapa waktu, kemudian kalian tinggal melingkari, menggaris bawahi, menyorot, atau menekan apapun yang ada di layar Samsung S24 series. Nantinya Circle to Search ini akan memberikan hasil pencarian yang relevan melalui jendela pop-up Google. Misalnya nih, kalian melihat gambar barang yang unik dan ingin membelinya juga. Dengan fitur Circle to Search ini, kalian bisa melihat barang sejenis tadi, dan termasuk juga bisa melihat harga dan situs yang menjual barang sejenis di pencarian Google. Lumayan menarik sih, kayak berasa punya asisten pribadi yang tinggal kita suruh, tinggal mereka yang cari. Dan masih ada 5 lagi fitur AI terbaru dari Samsung S24 series yang belum bisa gue jelasin. Mungkin next video terpisah kali ya, kalau gue jelasin disini bakal panjang videonya. Nah sekarang langsung aja bahas harganya deh. Untuk harga dari Samsung S24 series yang dijual di pasar Indonesia, bisa kalian lihat nih di video berikut. Ya walau spesifikasi dan desainnya terlihat nggak begitu menarik, tapi masih adalah yang bisa dibanggakan melalui fitur dari Samsung S24 series ini, yaitu AI. AI ya? AI. 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 AI.